Hai semuanya, selamat datang di tutorial geografi saya, course kelima, berjudul Atmosfer dan Dampaknya Terhadap Kehidupan. Buat kalian yang baru pertama kali mendengarkan listen saya, welcome and hope you really enjoy this. Dan buat kalian yang sebelumnya sudah pernah mendengarkan channel saya, welcome back and thank you so much for keeping up with me. Oke, untuk video kali ini adalah video part pertama dari listen kedua yang berjudul Cuaca dan Iklim. Dalam listen kedua ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu cuaca dan iklim, apa perbedaan antara cuaca dan iklim, serta jenis-jenis cuaca dan iklim khususnya yang ada di Indonesia. Langsung saja, yang pertama saya akan memberikan pengertian mengenai cuaca. Pengertian dari cuaca adalah kondisi udara yang terjadi di suatu daerah atau wilayah dalam periode waktu tertentu. Cuaca hanya terjadi dalam waktu singkat, yaitu hanya dalam beberapa jam yang disebabkan oleh adanya perbedaan suhu dan kelembapan. Perbedaan suhu dan kelembapan tersebut dapat menciptakan cuaca berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya yang dilatar belakangnya oleh sudut pemarasan matahari yang dikarenakan perbedaan lintang bumi. Selain itu, cuaca juga dipengaruhi oleh corona, yaitu aura plasma yang mengelilingi matahari dan bintang-bintang lainnya di angkasa. Selanjutnya, pengertian iklim. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca pada suatu wilayah yang sangat luas dalam periode waktu yang lama, jadi ingat, dia adalah rata-rata. Iklim terjadi dalam waktu yang lama, umurnya sekitar 11 hingga 30 tahun, yang disebabkan oleh rata geografis dan topografis suatu wilayah yang mempengaruhi posisi matahari terhadap daerah di bumi. Posisi matahari di wilayah katuristiwa menyebabkan terjadinya iklim tropis, sedangkan wilayah yang lebih sedikit mendapat matahari akan menyebabkan jenis iklim mengurbeda pula. Nah, untuk lebih mudahnya, disini saya telah membuat tabel mengenai perbedaan cuaca dan iklim. Yang pertama, terhadap sudut keilmuannya. Perbedaan dari sudut keilmuan, yaitu ilmu yang mempelajari cuaca dinamakan meteorologi, sedangkan ilmu yang mempelajari iklim dinamakan klimatologi. Selanjutnya, untuk daerah cakupannya, cuaca memiliki daerah cakupan dan pengamatan yang sempit, sedangkan untuk iklim memiliki daerah yang jauh lebih luas. Selanjutnya, untuk pengamatannya, cuaca dilakukan selama 24 jam atau 1 hari, sedangkan untuk iklim dilakukan pengamatan selama 11 hingga 30 tahun atau bahkan lebih. Untuk sifatnya, cuaca lebih cepat berubah, sedangkan untuk iklim sangat sulit untuk berubah. Yang terakhir adalah tingkat kesulitan perakiraannya. Perakiraan cuaca itu cenderung mudah, namun untuk perakiraan iklim sangat sulit untuk dilakukan. Oke, untuk selanjutnya ini, saya memberikan gambaran mengenai beberapa macam cuaca yang terbentuk di bumi, khususnya yang ada di Indonesia, yang sering kita temui dan rasakan sehari-hari. Yang pertama adalah cuaca cerah. Cuaca cerah ditunjukkan dengan matahari yang bersinar jernih dan udara terasa segar atau tidak terasa panas. Umumnya, hujan tidak akan turun ketika cuaca cerah benderang. Saat siang hari, tampak awan yang bersuun tipis, seperti kapas dan warna putih bersih. Ketika matahari terbit dan tenggelam, warna terlihat warna merah dan kuning cerah. Namun ketika malam hari, terlihat bintang tersebar di langit. Selanjutnya, ada cuaca panas. Udara akan terasa kering ketika cuaca panas ini. Alasan yang menyebabkan udara kering adalah sinar matahari. Saat tengah hari, cahaya matahari tegak lurus ke bumi, sehingga akan terasa sangat panas dan kering. Ketinggian juga menyebabkan udara di sebuah daerah terasa dingin. Semakin tinggi suatu wilayah, temperatur udaranya akan semakin turun. Inilah yang menyebabkan temperatur di lokasi rendah terasa panas. Namun justru di lokasi yang tinggi, sunyi terasa lebih dingin. Selanjutnya, ada cuaca berawan. Saat langit tampak beberapa awan, keadaan ini disebut cuaca mendung. Cahaya matahari tidak terasa panas sekali karena tersangkut oleh awan. Sekelompok awan dapat bergerombol dan akan membuat awan yang besar. Awan besar tersebut dapat berubah menjadi mendung. Jika posisi di sekitarnya mendukung, mendung bisa menjadi hujan. Jenis cuaca keempat adalah cuaca sejuk. Suatu wilayah mengalami cuaca sejuk jika humiditas udara tinggi, angin bertiup cepat, dan juga suhu udaranya rendah. Selanjutnya, ada cuaca hujan. Hujan berasal dari udara yang mengandung buap air. Uap air terjadi karena disebabkan oleh adanya pemanasan matahari terhadap air di permukaan bumi. Misalnya di air kolam, air danau, laut, dan juga sungai. Nah, udara ini akan naik ke atas dan menghasilkan awan. Apabila semakin ke atas, uap air akan menjadi semakin merosot. Ketika mencapai temperatur tertentu, uap air akan mengembun dan lalu menjadi titik-titik air. Titik-titik air akan berubah menjadi tetesan air. Semakin lama, tetesan air semakin berat dan kemudian akan jatuh ke bumi secara bersamaan dalam bentuk hujan. Yang terakhir adalah cuaca berangin. Angin bergerak kuat hingga membuat benda ringan yang dilalunya terbang. Jika angin bergerak sangat lebat, pohon-pohon dapat runtuh karenanya. Ketika cuaca berangin, biasanya langit sedikit berawan dan suhu udaranya rendah. Tadi saya telah menjelaskan mengenai jenis-jenis cuaca. Nah, untuk sekarang saya akan memberikan kalian pengetahuan mengenai jenis-jenis iklim. Jenis-jenis iklim ini dapat dibagi ke dalam beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah iklim matahari, iklim fisis, iklim kopen, iklim junghun, dan yang terakhir adalah iklim smith dan vegason. Untuk part pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai iklim matahari dan juga iklim fisis. Oke, jadi yang pertama saya akan menjelaskan adalah iklim matahari. Iklim matahari merupakan salah satu jenis dari iklim dasar. Dasar perhitungannya dalam melakukan pembagian dera iklim matahari adalah kedudukan dan pergeseran semua matahari yang pengaruhi banyaknya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Karena matahari selalu bergerak di antara lintang, maka terjadilah perbedaan penyiaran di bumi. Berikut merupakan beberapa pembagian iklim berdasarkan latak geras lintangnya. Yang pertama adalah iklim tropis. Iklim tropis merupakan iklim yang paling panas, di mana iklim tropis mendapatkan sinar matahari terbanyaknya dari jenis iklim yang lainnya. Iklim tropis merupakan iklim yang menyinari daerah yang berada pada wilayah 23,5 derajat lintang utara hingga 23,5 derajat lintang selatan. Indonesia secara astronomis mempunyai letak astronomis yang berada di wilayah ini, sehingga Indonesia mengalami iklim tropis. Iklim tropis yang paling kental hanya mempunyai dua musim, yaitu musim penghujan dan juga musim kemarau. Keduanya berlangsung masing-masing selama enam bulan bergantian. Jenis iklim matahari yang kedua adalah iklim subtropis. Iklim subtropis merupakan iklim yang berada di wilayah yang mempunyai letak lintang antara 23,5 derajat lintang utara hingga 40 derajat lintang utara dan juga 23,5 derajat lintang selatan hingga 40 derajat lintang selatan. Tidak seperti iklim tropis, iklim subtropis lebih sedikit mendapatkan panas matahari. Iklim subtropis juga tidak dapat mempunyai dua musim saja seperti iklim tropis, namun dia mempunyai lebih banyak, yaitu empat musim. Yang pertama adalah musim panas, kemudian ada musim gugur, selanjutnya musim dingin, dan juga musim semi. Jenis iklim yang ketiga adalah iklim sedang. Iklim sedang merupakan iklim yang dimiliki oleh wilayah yang berada pada geris lintang antara 40 derajat lintang utara hingga 66,5 derajat lintang utara dan juga 40 derajat lintang selatan hingga 66,5 derajat lintang selatan. Iklim sedang menerima sinar matahari yang lebih sedikit daripada iklim tropis maupun iklim subtropis. Nah, yang terakhir adalah iklim kutub. Iklim kutub merupakan iklim yang dimiliki oleh daerah kutub dengan letak geris lintang antara 66,5 derajat lintang utara hingga 90 derajat lintang utara dan 66,5 derajat lintang selatan hingga 90 derajat lintang selatan. Iklim kutub hanya dimiliki oleh daerah kutub utara dan juga kutub selatan. Iklim kutub ini merupakan iklim es, yang mana di sekitar daerahnya hanya terdapat es dan juga selaju di mana-mana. Tidak banyak makhluk hidup yang dapat bertahan iklim ini, hanya binatang dan tumbuhan tertentu saja. Jenis iklim yang kedua adalah iklim fisis. Iklim fisis merupakan iklim yang pembagiannya didasarkan pada kenyataan atau kondisi sebenarnya pada suatu daerah yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan alamnya. Iklim fisis juga dibagi ke dalam berapa jenis. Yang pertama adalah iklim laut atau iklim maritim. Iklim laut ini merupakan iklim yang dimiliki daerah-daerah yang berada di daerah sekitar laut atau memiliki banyak wilayah laut. Iklim laut sangat dipengaruhi oleh keberadaan angin laut, sehingga suhu udara yang ada di daerah ini yang punya iklim tergantung pada kondisi laut. Jenis kedua adalah iklim kontinental atau iklim darat. Kebalikan dari iklim laut, iklim darat atau iklim kontinental adalah iklim yang dimiliki oleh daerah-daerah yang berada di wilayah jauh dari laut. Iklim ini juga dipengaruhi oleh keadaan yang ada di darat. Selanjutnya adalah iklim dataran tinggi. Sesuai namanya, iklim ini hanya dimiliki oleh daerah-daerah yang terletak di daerah dataran tinggi. Daerah dataran tinggi yang punya suhu yang lebih dingin dan juga tekanan udara yang lebih rendah. Iklim dataran tinggi yang punya udara yang dingin, akibatnya tidak semua jenis tanaman dapat hidup daerah ini. Hanya tanaman yang habitatnya di daerah dingin saja yang dapat hidup seperti tembakau, apel, stroberi, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya adalah iklim gunung. Iklim gunung atau iklim pegunungan merupakan iklim yang dipunyai oleh daerah pegunungan. Sama seperti di daerah di iklim dataran tinggi, iklim pegunungan juga mempunyai suhu yang dingin serta tekanan udara yang lebih rendah. Hanya saja iklim pegunungan ini berada di ketinggian yang lebih tinggi daripada daerah tinggi. Nah, yang terakhir adalah iklim musim atau muson. Iklim ini adalah iklim yang berdasarkan musimnya. Nah, oke. Sekian untuk part pertama. Thank you so much for watching and see you on the next part.